KUIT Kuwait jadi salah satu negara paling populer bagi ekspatriat atau para pekerja asing yang mendapat tugas dari perusahaan yang berbasis di luar negeri. Negara ini juga jadi tujuan utama bagi mereka yang ditawari pekerjaan baru yang menarik dengan gaji yang tinggi, meski begitu Kuwait masih tertinggal dalam banyak hal. Negara dengan sistem hukumnya berdasarkan hukum agama syariah kuno ini punya banyak aturan tak tertulis serta sisi kelam yang mungkin membuat pekerja asing tak nyaman berada di sana. Salah satunya adalah batasan terhadap hak-hak perempuan di negara gurun pasir itu. Meskipun sudah ada kemajuan, tapi dalam hal hak waris dan perwakilan politik, Kuwait masih tertinggal jauh. Hukum di negara ini masih memberikan warisan kepada anak laki-laki dengan bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Meskipun beberapa kali mendapat usulan untuk merubahnya, tapi sampai saat ini belum ada langkah konkret yang diambil. Hukum keluarga di Kuwait juga masih memberikan kekuatan yang lebih besar kepada pria dalam masalah pernikahan dan perceraian. Meskipun ada beberapa upaya untuk merubah hukum yang berlaku itu. Beberapa profesi di Kuwait masih terbatas untuk perempuan, terutama dalam sektor-sektor tertentu seperti konstruksi, teknik, dan beberapa bidang lainnya. Begitu juga dalam hal politik. Meskipun perempuan di Kuwait memiliki hak untuk memilih dan dipilih, partisipasi perempuan dalam politik masihlah terbatas. Bahkan hingga saat ini, hanya ada satu perempuan yang berhasil duduk di meja politik Kuwait. Sementara itu dalam hal kesehatan, ternyata masyarakat Kuwait juga masih punya pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Salah satunya adalah obesitas. Diperkirakan, sebanyak 42,8 persen penduduk Kuwait mengalami kegemukan. Itu berarti, hampir seperdua masyarakatnya mengalami masalah berat badan. Fenomena ini membuat Kuwait menempati posisi pertama sebagai negara timur tengah dengan populasi penduduk obesitas terbanyak. Bahkan, pada tahun 2020 silam, diperkirakan tingkat obesitas di Kuwait mencapai 60 persen. Berdasarkan beberapa laporan, diduga hal itu terjadi karena industri makanan cepat saji yang berkembang pesat, serta gaya hidup masyarakat Kuwait yang mengakibatkan obesitas menjadi seperti epidemi di negara mereka. Lalu, gaya hidup tidak sehat itu ternyata tidak diimbangi dengan biaya hidup yang murah. Kuwait menjadi salah satu negara timur tengah dengan biaya hidup yang relatif tinggi. Biaya akomodasi, pendidikan, dan barang-barang bisa menjadi beban finansial tersendiri bagi warganya. Ada banyak faktor yang membuat harga bahan pokok di negara ini begitu mahal. Salah satunya, karena harga minyak yang tinggi dan ketergantungan pada sektor impor untuk barang dan layanan jasa. Penting untuk membuat perencanaan keuangan yang tepat untuk membantu mengibangi biaya hidup yang tidak murah di Kuwait. Tapi jangan khawatir, karena Kuwait adalah negara bebas pajak, termasuk pajak penghasilan. Tapi bagi ekspaktriat yang membawa keluarganya, ada banyak pilihan fasilitas pendidikan di sekolah internasional. Hanya saja, lagi-lagi, sekolah bergaya barat sangat mahal, dan pendidikan yang mereka berikan mungkin tidak sebanding dengan tingginya biaya yang dikenakan. Hal serupa juga terjadi di sektor pelayanan kesehatan bagi ekspatriat. Dengan sejumlah rumah sakit swasta dan beberapa yang sementara dalam tahap pembangunan, bukan berarti biaya kesehatan di Kuwait jadi murah. Kecuali ada asuransi kesehatan disediakan oleh tempatnya bekerja. Jika ingin menghemat, mungkin transportasi umum bisa jadi pilihan. Tapi apa jadinya jika di Kuwait transportasi umum sangat terbatas jumlahnya? Tentu, ini akan jadi tantangan bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah transportasi umum di negara ini memanglah sangat sedikit. Meskipun ada layanan bis yang menghubungkan berbagai bagian kota, tapi frekuensi dan jangkauannya mungkin tidak sebanyak transportasi umum di negara lain. Meski begitu, pemerintah Kuwait terus berupaya meningkatkan sistem transportasi umumnya, termasuk melalui proyek-proyek seperti Kuwait Metro yang diharapkan akan menjadi opsi transportasi yang lebih baik di masa depan. Selain bahasa, pengunjung yang datang ke Kuwait juga harus bersiap-siap untuk menghadapi perbedaan dan tantangan budaya saat mereka mencoba menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tradisi, dan masyarakat setempat. Sebagai negara penganut Islam, mereka punya aturan yang ketat soal pakaian, aturan dan pedoman agama, nilai-nilai yang berkaitan dengan keluarga, dan peran perempuan dan laki-laki. Dan hal ini tentu butuh penyesuaian. Sebagai negara dengan pemeluk agama Islam 99,97%, Islam menjadi bagian paling penting yang turut mempengaruhi budaya sehari-hari masyarakat Kuwait. Wajar saja jika aturan ketat masih sangat mengikat di negara ini, termasuk aturan jam kerja bagi wanita saat malam hari. Mereka tidak diperbolehkan bekerja di atas pukul 22 hingga pukul 07. Jika melanggar aturan itu, mereka dianggap tidak bermoral dan harus atas persetujuan suaminya. Selain dalam hal bekerja, masih ada aturan lain yang juga mengikat wanita Kuwait. Misalnya, olahraga dan cara berpakaian di tempat umum. Baru-baru ini, Kuwait dihebohkan dengan iklan yoga yang menawarkan liburan di gurun pasir. Sebagai negara mayoritas muslim, hal ini dianggap mencoreng agama Islam. Larangan ini pun mendapat protes dari masyarakat. Nah, batalnya rencana liburan itu juga membuat Kuwait disebut tertinggal dari Arab Saudi yang bahkan sudah pernah menggelar festival yoga. Sementara itu, Mesir sebagai salah satu negara yang juga berada di Timur Tengah, bahkan sudah membebaskan wanita di negara mereka untuk berlibur ke pantai. Tapi bukan pantai yang dikunjungi kaum laki-laki, melainkan pantai khusus untuk kaum perempuan di negara mereka. Mereka juga tidak perlu khawatir dan bebas melakukan apapun tanpa khawatir akan dilihat oleh kaum laki-laki. Atau gambarnya diambil sembarangan karena foto atau video dilarang di pantai ini. Penting juga untuk mengetahui kondisi cuaca di Kuwait. Mengingat, negara ini memiliki iklim panas dan kering sepanjang tahun, dengan suhu yang bisa mencapai di atas 40 derajat Celcius selama musim panas. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pengunjung yang tidak terbiasa dengan iklim panas. Meski begitu, saat musim dingin biasanya lebih ringan, tetapi tetap hangat dengan suhu sekitar 10-20 derajat Celcius. Kelembapan udara sepanjang tahun juga cukup rendah. Ini yang membuat cuaca terasa begitu panas di negara mereka. Jika musim panas tiba, badai pasir juga bisa menghambat aktivitas sehari-hari. Suhu yang melebihi 45 derajat Celcius sudah menjadi hal biasa sepanjang musim panas yang panjang dan kering, yang berlangsung dari bulan Mei hingga September. Kuwait merupakan negara kecil di Asia yang memiliki kekayaan tak terbantahkan. Namun, banyak warga Kuwait yang masih hidup dalam kemiskinan ekstrim. Kekayaan Kuwait terletak pada cadangan minyak alam yang seringkali menutupi masalah kemiskinan di negara tersebut. Minyak adalah industri yang terpenting di negara ini dan sebagian besar dikuasai oleh orang kaya di Kuwait. Meskipun industri minyak alami adalah tulang punggung kekayaan di Kuwait, harga minyak di seluruh dunia telah anjlok 60% sejak 2014 hingga menantang negara itu untuk mengurangi pengeluaran dan mulai mencari cara alternatif untuk menghasilkan pendapatan. Solusi ini dapat menyebabkan warga yang menganggur mendapatkan pekerjaan di bidang apapun yang dianggap menguntungkan oleh pemerintah. Negara ini hanya memperkerjakan sekitar 70% penduduknya, sehingga 1 dari 4 orang tidak memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka. Setengah juta orang tinggal di rumah sewaan dan lebih dari 100 ribu orang mencari rumah. Sebanyak 70% dari penduduk Kuwait adalah ekspatriat atau orang-orang yang melepaskan status kewarga negaraan aslinya. Sedangkan sisanya baru merupakan populasi penduduk asli Kuwait. Kebanyakan ekspatriat tinggal di kota Kuwait dan rata-rata berasal dari India, tepatnya India bagian selatan, seperti Tamil, Nadu, dan Kerala. Oleh sebab itu, di Kuwait terdapat sekitar 17 sekolah untuk orang India dan 164 asosiasi komunitas India untuk memenuhi kebutuhan orang India yang tinggal di negara tersebut. Selain India, kelompok ekspatriat terbesar kedua adalah orang Mesir, kemudian dilanjut oleh orang Pakistan, Syria, Iran, Palestina, Filipina, dan Turki.